Power of Divergence Kenapa Power of Divergence? Jadi kita melihat market kita kan 2 bulan ini kan lebih ke arah downtrend Atau ke arah sideways Jadi Divergence ini menarik untuk apa? Untuk tarik saham-saham yang turun Yang mungkin orang itu kayak Aduh, nggak berani masuk deh Kapan mantulnya? Kapan ini bisa bentuk gini? Kapan bisa bentuk gini? Kapan bisa bentuk gini? Nah, balik lagi Divergence itu Bukan kalian untuk mencari tron 10% 20% Bahkan 50% itu susah Susah Ini kalau dapat oke Ini kalau dapat oke Ya, anggapan bonus Cuma Divergence itu untuk cari technical rebound Gitu aja Kita mencari gininya Kita bukan mencari yang gini Terus gini Susah Nah, kalau ada begini pun Kalau ada yang begini pun Hasil masa begini Naik, koreksi lagi Baru naik lagi Nah Sedangkan kita kan maunya Kalau ada contoh Oke, secure dulu Suannya Lebih bagus begitu Kenapa? Market turun Ini nggak berarti Semua saham itu bisa kuat naik Jarang Kalau ada pun itu Biasa pasti ada market makernya sendiri Dan kalau ada pun Yang begini Biasa habis naik Boom, ARB Contoh yang kita lihat baru-baru itu Wapok Ya, memang naik Offroadnya memang ujungnya naik Cuma pertanyaan gue gini Waktu dibawa ARB gini Kalian pusing nggak? Kalian nanya nggak? Eh, jual nggak ya? Jual nggak ya? Pasti udah pada bimbang Iya kan? Nah, beda cerita Kalau dapatnya di bawah Dapatnya di bawah Kalau dibanding ARB pun Ya udah bodo amat Gitu Nggak apa-apa Nah, cuma kan ada case Dimana dia ARB 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 Terbalik minus 25% ARB-nya dalam sehari Atau minus 35% Enaknya gitu Enaknya apa? ARB keduanya jarang terjadi Tapi ya minusnya gede dalam sehari Nah, itu bisa terjadi ARB kedua ARB ketiga Keempat 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 Itu kalau ada kasus Kalau terjadi sebuah kasus Itu ARB tiga kali empat Kali lima kali Itu bisa terjadi Kalau ada kasus Itu dulu Oke? Nah Balik lagi Divergence Artinya adalah Menyimpang Atau Perbedaan Ya Menyimpang atau perbedaan Jadi ada sebuah perbedaan Dari pergerakan harga Dan juga dari indikator Oke? Nah, indikator yang digunakan adalah MACD Dan juga RSI Ini bisa kalian pilih RSI Atau stokastik Sebenarnya gue lebih suka RSI Alasannya kenapa? Karena garisnya cuma satu Stokastik kan garisnya dua Terlalu ribet Jadi udah RSI dengan simple Atau fungsinya sama Ini sama-sama oscilator Sama-sama leading indikator Sama aja Nah, jadi daripada Kalian hanya menggunakan Oke, overbought Buy Overbought Buy Oversault Sell Oversault Sell Mendingan Belajar menggunakan Divergence Itu lebih menarik Oke, kenapa? Karena yang namanya oversold Dia bisa oversold Sold 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 Jadi bisa turun terus Masih oversold Sama juga overbought Dia bisa masih lanjut naik harganya Tapi selainnya di overbought aja Indikatornya di overbought doang Nah, ketika indikatornya di overbought doang Ini kan kita gak tau nih Orang jualnya kapan ya Bingung nih Nah, biasa akan membentuk yang namanya Divergence sebelum sinyal penjualan mulai Nah, contoh Oke, ntar aja deh contohnya Sekalian Oke Lawannya dari divergence Lawan dari divergence adalah Convergence Dimana convergence itu harganya naik Indikatornya ikut naik Oke Harga naik Harga naik Indikator naik Indikator naik Itu aja Kalau divergence Harga naik Indikator turun Harga turun Indikator naik Berlawanan arah Convergence satu arah Itu yang bagus Jadi sebuah uptrend yang bagus Harus diikuti dengan indikator yang naik Jangan sampai Harga sahamnya naik Tapi indikatornya mulai menurun Itu bahaya Oke Jadi yang kita fokus disini adalah Divergence doang Di oscilator Atau di MACD Oke Nah Ini ada cheat sheetnya Kalian bisa google sendiri Ketik aja nih Divergence cheat sheet Ini bakal muncul Tapi yang perlu kalian pelajari utama Adalah Ini Oke, dua ini Oke Ini satu paket Sorry Satu paket Ini Sama Ini Oke Ini gak terlalu signifikan Ini juga gak terlalu signifikan Bagaimana Sama ini Oke Kenapa gue lebih fokus ke yang bullish Kenapa? Karena kita kan mau carinya Suannya naik Kalau kalian di forex Di crypto Silahkan main yang bearish Gak masalah Nah kalian bisa short Kalian bisa sell Kalau di saham gak bisa Nah di saham ya Pakainya buat exit strategi aja Cuma kan exit kita juga Paling gampang Kita lihat The lower low Cabut Udah Makanya bearish divergence Terjadi pun Kita juga sebenarnya Gak terlalu Gak terlalu Kayak Pasti bodo amat lah Enggapannya gitu Kenapa? Karena patokan kita Bukan karena ada bearish divergence Kita harus jual Enggak Patokan kita ketika dia Membentuk sebuah lower low Atau tiga candle merah Gitu Atau break support Kenapa? Divergence gak berarti Pasti langsung naik Gak berarti Pasti langsung turun Bisa jadi Melanjutkan penurunan Bisa jadi Melanjutkan kenaikan Makanya bearish divergence Cukup tahu aja Tapi gak perlu Diaplikasikan Terlalu dalam Kalau bullish Inilah kita Sarituan disini Biasa Banyak kokolan Saham-saham anegu Itu muncul dari gini Kata rata Contoh Ini bearish Ini harga sahamnya Masih naik Overall Trendnya masih naik Indikatornya mulai turun Alhasil Setelah disini Sudah mulai bearish Divergence Dia turun Koleksi Kebalikan Yang begini Biasa harga sahamnya turun Indikatornya naik Ini yang menarik Biasa Contoh Kemarin kita waktu Ingat gak kita pernah sekali Topek di Arto Pas goto buka ARB Ini kok udah pantauan terus nih Divergence-nya kapan ya Nah sebenarnya Kalau kita mau lihat Secara singkat Ini kita bisa tarik garis Dari sini ke Sini Ini juga udah divergen Sebenarnya Iya kan Ini juga udah divergen Sebenarnya Tapi kenapa belum di call Konfirmasinya apa Konfirmasinya Mesti ada candle hijau Dan situasi pas itu adalah Gotonya Buka ARB Ya Artonya juga hijau Ya kita kejar di tengah-tengah Kenapa ya Kemungkinan besar dia hijau Dan kita dapat arah Oke Nah Jadi di divergen sini Kita contohin aja langsung ya Oke Tarik sahamnya itu yang turun Atau stabil Jadi tarik sahamnya lagi begini Indikatornya naik ya Ini saham Sorry Ini harga saham HS ya Harga saham Ini indikator E Oke Yang begini Atau yang tipe kedua yang begini Ini harga saham Ini indikator Nah intinya itu Intinya indikatornya naik Kenapa indikator naik Artinya apa Karena indikator naik Artinya momentumnya naik Ya Jadi artinya apa Ini waktu turun tuh Masih ada yang belanja-belanjain Ketatannya di sana Masih ada volume-volume Yang tiba-tiba muncul Berbeda dengan yang sahamnya turun Indikatornya ikutan turun Nah Note Bisa digunakan di time frame kecil Nah Kalau mau cari saham-saham copetan Ya rurah terata Divergence tuh bakal lebih banyak muncul Di time frame kecil Dibandingkan time frame daily Time frame daily Jujur agak susah Kenapa? Konfirmasinya lebih lambat Dan kita butuh waktu sejam Untuk sebuah candle Next ya Untuk sebuah candle barunya terbentuk Kita butuh satu hari Sedangkan kalau time frame kecil Kita membutuhkan Hanya ya misalnya 15 menit Candle barunya muncul setiap 15 menit 30 menit muncul setiap 30 menit Lebih menarik Terutama kalau misalnya nanti udah buka Udah balik ARB ke 25% Begitu Oke Oke langsung kita contohkan aja Pertama-tama Oke Nah Settingan MACD kayak biasa aja ya 12.26 RSNnya 14.3 Kayak biasa Nah Kita contoh nih Kemarin di Mari Yang kita pernah sekali tiba-tiba Mari di PAM Itu harusnya di sini nih Ini juga muncul dari Divergence Dari Divergence muncul Sinyal biru konfirmasi Jadi kalau kalian baca telegram Pak Isto ya Mari Oke Mari baik Tanggal 12 Nah di sini tanggal 12 Pagi ya Pagi jam 9 Jam 9 Nah di sini Berarti waktu tarikan Divergence-nya Harusnya di sini Nah Ini kan udah mulai kebentuk Divergence-nya kan Nah ini kolannya telat Masalahnya telat gimana Ya ini udah hijau duluan Ini udah naik duluan Tapi masih kebentuk Divergence-nya MACD belum berubah arah Oke Tahan berapa hari PAM Itu tujuannya Nah tapi gak berarti selalu berhasil Contoh kita lihat betap kemarin Betap Eh sorry bukan betap Apa ya selama itu ada satu lagi yang gue call Oh BABP ya BABP Nah Ini juga Divergence Sampai ke sini Divergence Nah apakah berhasil Ya enggak Enggak berhasil juga Sama aja Nah Jadi apakah Divergence itu 100% Enggak Cuman chance Divergence itu bentuk ribbon gede Pakai time frame berapa Ya serah Bebas masing-masing Enggak ada Enggak ada patokan lu Mau pakai time frame berapa Di setiap time frame itu bisa ada Divergence masing-masing Kalau ini 30 menit nih misalnya Ini 30 menit ya Nah Ini 30 menit Beda-beda Nah cuma yang kalian perhatikan adalah Ketika time Jadi begini ya Ini kan sebenarnya Divergence nya masih terbentuk Ya ini kan masih momentum masih naik Segala macam Nah cuma harga sahamnya itu masih berada di sini Masih belum kemana-mana Jadi Targetnya bagaimana Tunggu dia bisa koreksi ke daerah agak bawah Misalnya dikoreksi ke sini ya Ini kan gak perlu harus badan Ekor bisa Ya kan Dia korek ekor misalnya ke 97 Sedangkan momentumnya gak turun Nah time to buy Baru beli Targetnya bagaimana Targetnya kalian gak ada target Divergence punya target itu gue gak percaya Kan ada yang hitung dari bawah Dari target bawah ke atasnya berapa Gue gak percaya begituan Gue lebih percaya Yaudah lu tarik aja resistnya dimana Kayak misalnya nih BABP nih Inseran kan Proyeksinya kan gini Dia turun ke 97 Berarti kan harga sahamnya turun Terus muncul candle hijau Nextnya Momentumnya masih naik Ya Habis momentumnya naik Dia rebound Nah targetnya bagaimana Ya cari aja resist terdekat Ini resistnya 108 Anggapan dia Anggapan dia hijau Anggapan dia hijau ntar 101 Oke TP 108 7% CL nya Jangan sampai lower low Di bawah garis ekornya Gitu Nah Jadi balik lagi Proyeksinya adalah Kalian menggambarkan Memproyeksikan bahwa harga sahamnya Bakal turun kemana Terus momentumnya masih naik Itu yang paling penting Momentumnya dulu Nah ada 6 contoh yang gue taruh disini Pertama yang kita masukin Yang menu kemarin dulu ya Oke Menu kemarin tuh ada M-Tech Nah kenapa M-Tech Gue call Ya karena ini membentuk sebuah Divergence Harga saham turun Momentumnya indikatornya mulai naik Jadi apakah masih boleh hold Ya kalau gue masih gue hold Kenapa Balik lagi Supportnya kan disini Jangan sampai dia break lower low Itu aja Momentum masih terjadi Kurang jelas kelihatannya Yaudah kita ganti time frame Ke 4 jam Nah 4 jam kan lebih kelihatan Momentumnya lebih jelas Ya ini salamnya turun Momentumnya masih naik Apakah masih menarik? Ya masih menarik Cuma apakah pasti berhasil Enggak Kalau Divergence udah terlihat Tapi dia bikin new low Berarti Divergence gagal Atau tertunda jatuhnya Gagal Tertundanya Kalau dia untuk Divergence baru Kayak ini TINS TINS Disini Divergence-nya banyak Kalau kalian lihat Pas itu gue cari Dimana yang gue Contoh ini Terlalu kecil Contoh misalnya dari sini Ya ini kamu mulai naik Ini kan Naik dikit Lower low Gagalan Kita tarik turun lagi Sampai ke sini Sampai ke sini Dari sini Mulai naik dikit Momentumnya Apakah sampai sini Kita tarik Sampai sini Ini sebenarnya Momentumnya juga Hitungannya kan Ketunda Cuma ketundanya itu Gak tau berapa lama Jadi lebih baik Ngomongin Oke ini gagal Divergence-nya gagal Karena Gini sebenarnya Kayak situasi TINS Masih Mohol Sebenarnya masih menarik Jujur sih masih menarik Cuma kan kita Gak selalu sabar Waduh berapa lama ya Gitu Cuma kalau kalian Tanya sekarang nih TINS masih menarik gak sih Secara divergence-nya Ya masih menarik banget Kenapa Tarik aja garis panjang Oke Tarik aja garis panjang Misalnya kita Satu jam deh Tarik garis panjang Ini momentumnya Masih naik Sedangkan harga Sampai Harga salamnya Masih disini-sini aja Ini Rp11.50 Ini Rp11.70 Sampai beda empatik Ini juga momentum RS-nya Masih naik Jadi sebenarnya Apakah menarik? Menarik Kapan naiknya? Ya gak tahu Gak bisa tahu Nah makanya Yang biasa tipe begini Kalau misalnya Gue belum call kemarin ya Karena kan kemarin ada Divergence gue call Ternyata divergencenya Belum jalan Nah kalau mau nunggu Posisinya baru ya Nunggu dia break Resist aja Kayak ini nih Resist 1200 Sudah Dia break Baru call Nah itu situasinya Kayak di AISA Yang Kalau kalian perhatiin Di Chat JUC Apa yang Channel chat Gue udah kasih AISA tuh Kalau candle H1 Bisa close Di atas 145 Ijuk menarik Nah kenapa 145 Karena ini Divergence Sudah kelihatan Kelihatan ya Divergence-nya Kenapa 145 Karena ya Gue rasa ini Masih belum jalan Dia kalau udah jalan Ini udah hijau duluan Disini udah hijau Ini udah gak merah lagi Udah gak lower low Nah jadi keputusannya bagaimana Oke tunggu dia break 145 145 Kemarin di 145 Kemarin ada MA20 nya Disini Sebelum dia Sebelum dia turun ya MA20 nya disini Oke 145 Oke Nah makanya Kalau kalian perhatiin Yaudah Situasi begini Divergence sudah kebentuk Kapan masuknya Tunggu dia break aja Tunggu dia higher high Atau 46 deh Lebih bagus Nah dia best Kalau candle 1 jam Nah ini bedanya gini Kita gak nunggu candle tutup Di 1 hari Kita nunggu candle tutup Di 1 jam Jam 9 open Disana naik ke Atau 46 Kita tunggu tuh Sampai jam 10 Apakah bisa break Atau gak 30 menit Kita lihat Nah 30 menit Apakah bisa Kan lebih cepat tuh 30 menit kan Dari pada 1 jam Atau gak 15 menit Dia bahkan Nah candle 15 menit Kalau bisa tutup Di atas 1,46 Yang kita masuk Hajar Kenapa ya Divergence nya kebentuk Nah cuma kan bedanya gini Divergence nya di 15 menit Ini kan udah terlalu lebar Nah udah terlalu lebar Maksudnya lebar apa Ya kepanjangan Jadi gak bagus liatnya Cuma kalau kayak 30 menit Masih agak oke nih Nah lebih kuat kan Ini udah simple Dia bikin higher high Kita masuk Gitu Nah jadi kalau misalnya Ternyata dia malah break 1,40 Misalnya anggaplah ini Gue udah call ya 1,46 ya Nanti 1,46 gue call 1,47 misalnya Gue call Nah ternyata gak kuat naik Yaudah gagal berarti Divergence nya gak kuat Gitu Karena ada satu saham dulu BMHS Kalau kalian tau Ini Divergence nya terjadi Lama banget Di daily aja deh Waktu disini Nah Yang beginian Ini Divergence nya Banyak banget terjadi Banyak banget Harus tarik lah Kemarin Tapi ini pas itu gue Contoh lah Contoh ini deh Divergence Divergence Kalau kita dapet disini Pas enak Nah makanya gue bilang Jangan harap Kayak dapet 50% Divergence tuh jangan Harapin dapet sopetan aja Dapet Naik Sopet Oke cabut Udah Nah anggaplah kan Dapet sampai disini Ini udah lower low Udah cabut Break support Selesai Nah mau tarik mundur lagi Misalnya di Sini deh Nah Divergence Nah Memang sempet naik Cuma kan orang kita kan Kadang gak selalu bisa notice Kadang kan notice nya mungkin Waktu udah di 860 nih 865 misalnya Cuma dapet sampai ke 890 Dan 890 kan kita pasti Gak mau langsung TP Ya kan Dan ternyata Akhirnya malah lower low Nah Sama penurunan yang begini Itu Divergence nya lumayan banyak Biasa Contoh lain Ini juga Divergence Nah So ya balik lagi Mindset di Divergence nya Jangan sampai Kalian punya mindset Divergence nya Kalian mau dapat Suan gede Jangan Mindset nya adalah Dapetin sopetan Dari technical rebound Itu aja Oke We are get Oke Oke We are get Nah Ini kan momentum daily Udah mulai keliatan nih Udah mulai naik Kita turunin ke 4 jam Oke Kita turun 4 jam juga Udah mulai keliatan Harga turun Ini naik Agak mirip sama entek Iya kan Makanya Waktu Waktu di table Hari ini ada decal gitu kan Nah Tau gak Yang 1 jam Ya agak berantakan Ke 4 jam aja Nah Gimana sekarang caranya Apa yang harus dilakukan Yaudah kita lihat Konfirmasinya Kan kita call Table ya Table kan jam segini ya Berarti di candle ini ya Sorry 28 29 30 30 Oke Berarti di candle ini Candle ini terbentuk Close Open lagi Nah ini kan mulai kebentuk Di daily juga mulai kebentuk Kemarin candlenya ijo Closing Nah kan kayak gue bilang Konfirmasi dari divergence adalah Candle ijo Next ya Nah ini closing candle ijo Yaudah yang penting Dia jangan break lower low 119 Nah apakah bakal naik Ya gak pasti Cuma at least kita menemukan Sebuah divergence Yang kita lihat Oke momentumnya mulai naik ini Nah kan WIRG Kalian tau sendiri Kau gerak kenceng kan Galam sehari bisa kenceng Jadi dari sini dapet Ya CL di bawah sini Ya oke 6% CL Tapi targetnya juga Lumayan bagus Resisnya daerah sini kan 138 19% Ya lumayan menarik Nah balik lagi Kalau udah nyentuh ke sini Ya Udah nyentuh ke sini TP aja dulu Kenapa? Karena kita yang mau Yang mau kita cari itu Bukan cuan Yang berhari-hari kita hold Sampai berapa puluh persen Enggak Kita cuma mau cari divergence-nya aja Gitu doang Oke Contoh yang baru terjadi GPSO Nah GPSO Kalau kita lihat dari Gini aja ya Alasan untuk call-nya apa? Ya mungkin gak ada Kalau orang gak ngerti divergence Kita lihat begini Ini kenapa di call? Ya sebenarnya biasa aja Lihat candle-nya jelek kok Open di bawah naik ke atas Open di bawah naik ke atas Kita turunin time frame Kita lihat situasinya bagaimana Nah situasi dari time frame yang Situasi dari yang Sejadi di GPSO Kita lihat ya Di Call-call dari mana nih Harus ingat-ingat dulu nih Kadang garis sudah hapus Sudah sering lupa soalnya Bukan-bukan Bentar ya Harus cari dulu Oke Ini Ini kan kita lihat daerah side waste Yang GPSO kan Ini daerah kotak side waste Yang GPSO Oke Dimana GPSO tadi Kita lihat momentumnya Ini mulai naik Ini yang ketiga Kan yang pertama tadi Bullish divergence Yang kedua hidden bullish Yang ketiga yang Yang datar harga saham Tapi indikator naik Nah ini mulai naik Momentum mulai bagus Artinya apa? Pada masa side waste ini Ada akumulasi Tinggal tunggu kapan naik Tadi pagi hit Koreksi dikit Hit lebih kenceng Sama juga dengan Raja Mirip kasusnya Raja Pertama dari sini Dari divergence Bentuk divergence kan Sudah Nah ini momentumnya juga mulai naik Sedangkan ini side waste Kota ini side waste Kalau kota ini side waste Biasanya itu gue call Kenapa? Karena kita gak tau Kapan bakal naik Bisa jadi besok Bisa jadi minggu depan Kita gak tau Cuma at least kita tau Bahwa situasi ini Harga sahamnya side waste Itu gak lagi dibuangin Kalau indikatornya turun Gue gak berani call Kayak misalnya MACD nya lagi ke arah bawah Atau misalnya RS nya ke arah bawah Gak akan berani call Kenapa? Ya itu kan artinya Momentumnya lagi turun Lagi jelek Cuma ketika dia lagi side waste Terus momentumnya naik Ya bagus Tinggal tunggu kapan Dia waktu naiknya Jadi anggapannya Jadi adu-aduan sabar Yang sabar siapa duluan Ternyata hari ini di break Tadi juga hari ini di break Teknikalnya Resistance di break Lanjut lagi naik Nasi Yang baru hari ini Apa yang terjadi di nasi? Nasi ada sebuah Hidden Bullish Nah ini kan gue call nya Tadi ya disini ya Tadi pagi ya Waktu disini ya Ini kan belum kebentuk Candle yang terakhir Hidden Bullish Dimana harga saham Lagi menjelang sebuah uptrend Ini kan sebenarnya Kalau kita lihat kan masih uptrend Sebenarnya Low, high, high, low, high, 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 low Ini kan belum dibawah ini Belum dibawah 199 Ada chance dia bisa Ribbon lagi Nah Oke Disini kan kelihatan Ada Hidden Bullish Divergence Nah tapi jujur aja Hidden Bullish itu Paling susah terjadi Sebenarnya Makanya gue Gak gitu Sering Perhatiin Hidden Bullish Alasannya apa? Karena Hidden Bullish itu Rata-rata terjadi Di saham yang terjadi Sebuah koreksi Yang lumayan besar Oke Dan lebih sering terjadi Di saham-saham yang mini Contoh kayak nasi MDLN itu sering Nah Jadi kenapa gue gak terlalu perhatiin Karena kan saham-saham ini Kan senderang pergerakannya Bukan karena pergerakan normal Senderang kan Karena pergerakan permainan Dari sebuah bandar So otomatis Kita lihat Ya ini ada chance Hidden Bullish Yaudah Design untuk call Gak masalah Coba aja Kan maksudnya gini Kita call kan gak salah Kita call kan ya Dengan situasi yang penting CL-nya berapa Oke ada Kayak nasi CL di Tadi pagi ya Di 99 Nah Di bawah sini Kenapa ya Kalau dia patah Patah daerah sini kan Patah Dia punya divergence Oke AISA GPSO Nah udah semua Udah semua gini Nah Jadi dari divergence ini Kita lihat Saham-saham yang lagi turun Fokus utama sebenarnya ya Gak usah cari terlalu banyak Cari yang bullish Divergence aja Itu dulu Dan sering terjadi Saham-saham yang lagi turun Contoh kayak Gotoh nih Nah Bukanya jangan Time frame daily Time frame daily ini IRB semua Ini daily sebenarnya Ya kelihatan bagus Kenapa? Karena kan Ini masih sideways Ya Gotoh kan sidewaysnya Keras nih 100 Ini bawahnya Segini Kan jelas nih Sidewaysnya ya Komen tuh mulai naik Nah Sebenernya ini juga Salah satu pertanda bagus Cuma balik lagi Time frame kecilnya 97 nya berat Time frame kecil Nah ini hit Resist sudah Nah tunggu kapan? Tunggu sub-divergence-nya Kebentuk Contoh Kita harus kecilin lagi Kayak gini Nah Ini kan udah mulai naik nih Yang biasa bakal kebentuk Adalah hidden bullish Cuma masih bakal panjang Baru bisa kebentuk Kita cari yang lain Coba Coba kasih sebuah saham deh Biasanya nyari Gak usah tarik Divergence di BCA deh Gak guna Divergence ini Nyari untuk saham-saham Yang kecil-kecilan Gak perlu nyari Untuk yang big caps Gak terlalu signifikan Ngapain MRT-nya mungkin Lebih ke arah Hidden bullish Kasih yang downtrend Jangan kasih yang uptrend Nih MRT ya Ini ada chance Bisa jadi hidden bullish Chance Cuma kayak gue bilang Hidden bullish tuh Gue gak terlalu tertarik Gak terlalu suka Ini ada chance Bisa Sebenernya bisa Gimana konfirmasi Ya tunggu 30 menit Kendainnya hijau Di atas 2680 deh Bisa Nah BBKP Good example Nah Ini kan mulai kebentuk Oke Nah permasalahannya apa sekarang Masih belum kuat Break daerah 104 105 Tapi kenapa Udah call Kenapa Ya udah kebentuk Plus ya supportnya 100 100 100 Angka tantingnya Jangan sampai lower low aja Udah Kerja Kerja gak berapa hari ini 100 kan Nah jangan sampai dia break 100 Break 100 Ya ini 98 juga bakal di break Menurut gue Kenapa Karena ya 100 ini kan Angka keramat Anggapan angka psikologis Paling bagus gimana Divergence nya ada Dia bisa break 105 Itu paling bagus Nah ini udah oversold Tinggal nunggu apa Tinggal nunggu di smaller time frame Dia bisa break resist Ya dimana resistnya juga 105 kan Kalau smaller time frame nya dia break Ya bagus Bisa lanjut Trin Trin juga harusnya lebih ke hidden bullish Karena Trin kan sempat naik kenceng Biar cari Trin Gak ada Gak ada divergence Callan Trin itu kemarin kan Karena memang mantu dari Sini Mantu dari trendline Ini trendline Dia break Ah sorry Dia kan bikin higher high Dia mantu Nah tarik garis Dia masih bikin higher Higher low Dia masih bikin higher low Ini bukan cari divergence Ini lebih ke arah cari itu Lebih ke arah cari Yang mantu dari trendline Coba Imas Oke Imas kemungkinan menarik ya Kalau begini proyeksinya Kalau kita gambar proyeksi Ini kan masih naik Ini juga masih naik Proyeksinya itu Dari sini Dia turun lagi Kita cari supportnya misalnya disini Nah Daerah 820 Dengan syarat momentumnya Gak boleh narik Gak boleh turun juga Kalau momentumnya bisa bertahan Ya ini bagus Proyeksi ya Proyeksi aja Nah kan kalau disini Anggapan dia mantu Dia merah Ke 820 Terus candle selanjutnya kan 4 jam ya Candle selanjutnya hijau Nah itu bagus Untuk masuk Yellow Kalau yellow agak susah nih Soalnya udah mau teo-teo Ego cap Nah yellow pun Kalau kalian merahatkan Ini turun Ini convergence Ini convergence Bukan divergence Nah RSI-nya udah mulai Agak sedikit naik Cuma masalah ini Turunnya lumayan dalam Jadi ya harusnya Gak ada ngaruh Deference Mungkin udah gak turun dikit lagi Nah BSBK Harusnya bisa ada Harusnya agak kecil nih BSBK Mulai kebentuk BSBK Mulai kebentuk Cuma masih belum signifikan Tinggal tunggu RSI-nya mulai naik aja Sekarang RSI-nya masih belum naik Ini harga turunnya udah bagus MSCD-nya udah mulai naik juga Udah mulai Agak membentuk Sebuah momentum yang bagus Cuma masih belum konfirmasi Ya kemungkinan Dia butuh turun 3-2-3 hari lagi lah Baru bisa kebentuk Nah cuman yang beginian Laik dipantau Balik lagi ya BSBK ini bukan tipe Yang kalian harus Buy and hold ya Enggak Buy Copet Udah selesai Esta kemarin belum sempat Esta kemarin belum sempat Kenceng Waktu belum kenceng Esta Gak kelihatan sih Divergence-nya Esta tuh lebih ke arah main Breakless Breakless aja sebenernya Gue call esta juga bukan dari Divergence Simply dari Ini dari Resist Ini resist Dia break Ini resist juga Dia break lagi Nah sekarang kan Sisa tugasnya Di 200 aja Makanya kalau sekarang Kalian mau masuk Ya ngeri-ngeri Sudah Jangan 200-nya kuat banget Cuma dengan volume Begini sih Harusnya masih bisa lanjut Kalau dikasih ke bawah Ya enak Cuma kan agak dalam nih Sekali gerak kan Kalau divergencenya sih Gak gitu kelihatan ya Divergence gak selalu terjadi Di semua saham Tergantung momennya sendiri Kalau yang begini Ya gak kelihatan Divergence tuh valid Terus konfirmasi Kalau di RSI Ada MACD Divergence-nya MACD plus RSI Itu perfect Anggapan nilainya 0,5 sama 0,5 ya Kalau MACD sama RSI Sama-sama Divergence tuh nilainya 1 Kalau salah satu Yang 0,5 Jadi cuma spekulasi Tapi Biasanya gini RSI tuh geraknya Lebih kenseng juan MACD tuh bakal Lebih lambat Jadi banyak yang terjadi Divergence-nya Hanya terjadi Di MACD Cuma terjadi Cuma lebih lambat Sendirung gitu Kenapa bisa gitu Karena MACD punya MACD kan momentum ya Laging ya Sedangkan RSI tuh leading Jadi kalau yang leading Itu bakal gerak Lebih dulu Yang leading tuh bakal Memberikan sinyal Lebih dahulu Untuk copet Saran gue Lihatnya dari RSI Copet Untuk konfirmasi Lebih jelas Sama MACD Cuma rata-rata Kalau RSI-nya ada MACD-nya ada Biasanya gitu MACD ada Gak berarti RSI ada Karena kenapa RSI-nya tuh Geraknya lebih cepat Sedangkan MACD Lebih slow Pelan-pelan Lebih slow Pelan-pelan Lebih baik dua-duanya Tapi kalau salah satu Sekalipun Gak masalah Yang penting Konfirmasi candle hijau-nya ada Plus batas loss kalian tuh ada Batas loss kalian tuh ada Jangan sampai Dari RSI doang Dari RSI doang Bakal berakhirnya ya Bisa jadi Cuma agak berat Gitu Coba kita lihat contoh Harus lihat contoh sih Sebenernya baru kelihatan WMU-WMPP ini Mungkin ada nih Harusnya Karena lagi turun dalam Oh ini buangnya sadis nih Kacau banget Buangannya Ini mulai kebentuk nih Konfirmasi gimana Harus candle hijau Jangan 24 jam deh Kalau seharian lama Ini masih ARB Nah ini gue rasa ada satu permainan disini Ada bahaya Lihat volumenya Terlalu aneh Coba lihat Misalnya Apa ya Mungkin Ada cam Karena cam itu kan Ini hidden bullish Hidden bullish Di sini Di sini Hidden bullish Cuma ya Gak terlalu signifikan Maksudnya Kalau kalian masuk disini kan Ya harus tepat TP juga Pokoknya ada Konfirmasi candle hijau Ya menarik Yang lagi dipantau Bang-bang panin ini menarik Karena kan Udah lumayan dalam Koreksinya ya Bang-bang panin Tinggal nunggu Kapan dia bisa Membentuk sebuah momentum Lebih tinggi Nah ini menarik nih PNLF Double confirmation RS-nya naik MACD-nya naik Nah ini udah candle hijau juga Ya ini menarik untuk di buy Volume-nya juga bagus Jaga stop loss Jangan sampai dia bikin lower low 348 Untuk copetan aja Target pertama Simple Ini 7% TP1-nya Oke Nah Jadi ya Konfirmasinya sih sebenarnya Dari Divergence ini ya Kalian sering cari aja Nah Terus Kalau mau lebih gampang dapet Carinya time frame kecil Jangan cari time frame gede Kalau kalian cari time frame gede Rata-rata mau ketemunya susah Susah banget cari time frame gede Karena kan jarang terjadi gitu Oke Ekor di bawah gak apa-apa ya Selama gak kos di bawah 348 Kalau Donton PNLF Ini kan kita time frame 1 jam Jadi yang penting Kalau ngekor gak apa-apa Yang penting candle-nya Jangan kos di bawah 348 Di 1 jam ya 1 jam Ingat Jangan lihat candle 1 jam Tapi patokannya di daily Kejauhan gak bisa Harus Lihat dari mana Ikut dari mana Gitu aja Leng MACD sama RS-nya Berapa ya Apa gak diganti MACD gak diganti RS-nya 14-3 14-3 Nih Tori ini 3 14 sih Gak ada ganti apa-apa Ini kan 3-nya juga Buat Bollinger Band-nya Sorry Buat MA-nya MA di dalam RSI-nya Cuman sisanya gak diganti kok Itu Oke Ya Balik lagi yang beginian Ini hanya sebagai ilmu Untuk kalian mau cari saham-saham Di masa-masa Bagi gak enak begini Karena rata-rata Sopetan gue sih Antara dia break Higher high Atau enggak Ya dari beginian aja MKTR MKTR tuh kemarin Karena Teknikal sih Bukan karena Divergence Karena break triangle Disini kan Call-nya disini kan MKTR Nih Tanggal 2-3 Disini Ya karena simply Dia break Break triangle aja Kalau break pattern Gue suka liatnya Ini break pattern Ini udah Masuk Kenceng deh Nah Kenapa TP Kenapa design TP Pas itu Ya Simply karena Udah naik kenceng Dan kalian perhatikan MKTR kan sering ngekor Ini ngekor Ini ngekor Ini ngekor 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 Tek ngekor juga Ini udah TP aja Maksudnya gini Gue bukan orang yang harus Tamak harus dapet 100% Ya bodo amat lah Gak dapet juga Gak apa-apa kok Gitu Oke Jadi ya ini TP Udah TP aja Thais Thais Kalau kita lihat Divergence-nya Belum kebentuk Ini udah mau lower low Udah jelek Ya gue sih masih ada Gue masih ada barang Masih ada sisa barang Kalau dari teknikal Ini gak ada Gak ada salah satu Gak ada satu pun Yang menunjukkan Ini tanda-tanda bagus Sebenernya Adalah dikit Di sini Cuma yang gue suka dari Thais itu ya Thais ini Kalau misalnya Mau rebound Kenceng Yaudah Penentuannya Berarti di sini Ntar 426 Oke Penentuan 426 Ini Divergence Mulai kebentuk Udah mulai ada Tanda-tanda kehidupan Tinggal nunggu Dia bisa candle hijau 15 menit Break di angka 490 Ini kalau 490 Dibik bisa kenceng 2 bulan Bentar Ini harus Kalau kayak begini Haruslah banter Pengologinya dulu Haruslah yang buangin Bentar ya Thais Masih saling nuker barang nih Ini di dalamnya Masih saling nuker barang Jadi kalau masih nuker barang Ya Tunggu saatnya aja lah Itu kelihatan kok Dari Wander Mogi Kalau kalian perhatiin tuh Kelihatan banget lagi nuker barang Jadi ya tahan dulu aja Cara tarik tanggal tuh Baik dari ekor ke ekor Atau hilangkan ekornya Fokus ke badan candle Cara tariknya Cari yang paling sering kena Mau badan Mau ekor Gak masalah Yang penting sering kena Raffi Ada Divergence-nya Ya ada sih Ini keraton juga disini Nah Kayak gini Contoh nih Ini tadi yang ada ditanya Sama kalian nih Salah dari kalian Gimana kalau misalnya Divergence-nya cuma MACD atau RSI gitu Kayak gini Ini kan perfect Ya Perfect ya Turun Naik-naik Bagus ya Ribbonnya kenceng Oke Ini turun Naik Tapi ini masih belum naik Nah Jadi gimana caranya Ini Raffi-nya Kalau dalam Senin pagi Ya Bisa konsolidasi Di atas level 1-4-2 1-4-3 Bola badan di sana Bertahan Ini berarti RSI-nya ntar bakal gini Nanti RSI-nya bakal naik Nah Kalau RSI-nya udah bakal naik Udah naik gitu Udah naik Ini kamu lagi yang bagus nih Turun Naik-naik Otomatis Jadah lebih confirm Gitu Jadi Konklusinya bagaimana nih Raffi bagaimana Apakah bisa Call by Watchlist oke Tapi syaratnya adalah 15 menit Dia mesti candle hijau Dan kalau bisa Dia break di Sini 1-4-6 Maksud aja deh 1-4-5 aja deh Udah cukup bagus kok Kenapa Ya kalau misalnya kalian sering liat cat Ntar kalian bakal kayak Ini waktu gerak harga segini Indikatornya bakal ke arah mana Ntar bakal gak sendiri Agak susah dijelaskan dengan kata-kata Cuman kalau misalnya dalam Senin pagi Dia bisa konsolidasinya di harga segini Disini Nah Konsolidasinya begini aja ya Jangan sampai Tapi catanya gak boleh gini Gak boleh gini Gak boleh ke bawah Harus konsolidasi disini Dan ini mulai naik Ya Ini juga bisa mulai naik dikit Makin bagus Silahkan by Plus Candalnya mesti close Ijo Itu dulu Ntar kalau udah jadi Baru kebentuk Target pertama berapa Sari aja Kalau misalnya anggapan kita Baik sini Target pertama resist Disini bisa 151 Target kedua 156 Selesai Ini Menarik Raffi menarik Lumai interesting Oke Sip Ada yang mau nanya lagi? Oke Kalau gak ada Sabar Kayaknya masih ada satu slide deh Oke Nah Jadi intinya Kapan paling pas Menggunakan divergence Ya anytime boleh Siapapun Kapanpun silahkan Setiap hari itu Pasti rasa amin turun Kenapa? Ya Mau market bagus gimana pun Pasti ada yang turun Nah jadi bedanya gini Kalian harus ngerti dulu Fungsi dari Ini Satu Dua Tiga Ini terjadi kalau market lagi Sideways Contoh kayak Raja tadi Marketnya sideways Indikatornya naik Bagus Cuma pertanyaan yang gue gak bisa jawab Dari kalian adalah Kapan naiknya? Gak tahu Gak bisa jawab itu Bisa besok Bisa lusa Bisa hari ini Gak bisa Gak bisa ditanya Gak bisa dijawab Sorry Yang penting kalian tahu momentumnya naik Itu bagus Tinggal nunggu Tinggal aduan sabar Kalau bisa sabar Oke bagus Hidden divergence terjadi ketika Sahamnya habis naik Habis naik Terus lagi koreksi Terus munculnya begini Ini agak jarang terjadi Oke Bullish terjadi ketika lagi downtrend Terus indikatornya naik Indikatornya turun Gitu Tarik tahunya itu Makanya tadi Waktu gue minta bullish divergence Ada yang disebut kayak Apa misalnya Trin Misalnya Itu susah tarik Untuk tarik bullish divergence Dari Trin susah Kenapa? Karena Trinnya baru naik Kan baru bentuknya begini Trinnya lagi gini Cuma ada gininya Cuma kalau tanya Trin Hidden bullish Ya ada Kemungkinan ada Gak pasti ada Karena mau caranya Indikatornya begini Itu agak susah juga AMRT sama Karena AMRT habis naik Cuma lagi koreksi BBKP Nah BBKP jelas Lagi downtrend Caranya yang bullish divergence Bisa kemungkinan Exageratric divergence Sideways tiba-tiba Berhitung ke bawah Bisa Pasti bisa Bisa aja Cuma jarang sih gue liat Kalau gue perhatiin sih Yang ketiga ya Ini rata-rata berhasil Kenapa? Karena yang Di yang ketiga ini Rata-rata tuh Oke Bukan ngomong berhasil ya Kalau kalian dapat Di entry yang Masa-masa Sidewaysnya Harusnya kalian bisa dapat TP sekali Minimal 4% Antara mau TP Atau gak TP aja Itu aja Cuma apakah Tiba-tiba breakdown Possible bisa turun? Bisa Bisa aja Cuma jarang Kenapa jarang? Yang Anggapannya gini deh Kalau dia mau turun Kalau dia gini Terus mau turun ke bawah Ini indikatornya buat apa? Dia ngapain Ada masa-masa momentum naik Masa-masa akumulasinya Itu buat apa jadinya Gak ada guna dong Yang ada apalagi nih Ini turun Kalau dia mau buang Ya ini harusnya turun juga dong Anggapannya gitu Ngapain dia akum Di sideways Tapi akhirnya malah buang ke bawah Fungsinya apa? Kecuali Yang buang itu orang lain Cuma biasanya Kalau memang udah di akum Orang lain buang Ya dia naikin Biasanya gitu Oke Oke Kalau BNBR Kalau BNBR Kita ada gak ya BNBR Saham-saham bakri itu Gue paling maus deh Kalau munculkan dulu begini Paling gak enak lihat Oke Ini lagi naik Harusnya kalau mau cari pun Hidden bullish Cuma kayaknya susah deh Kayaknya gak nemu Kayak gini Ada lah nih Dari sini ke atas Dari sini ke bawah Nah Oke Sorry Reminder Divergence Itu cari untuk sinyal buy Bukan untuk cari sinyal hold Cari sinyal buy Nah kayak gini Jadi kita ngomong di posisi buy Posisi buy bagaimana Yaudah tunggu ini ijo Ini kendannya ijo Di 30 menit berarti ya 30 menit dia bisa kendannya ijo Ini bagus Hidden bullishnya terjadi Hidden bullishnya Konfirmasi Kendannya ijo CL Simple Jangan sampai break Di bawah 76 Itu aja Oke Untuk hold Posisi hold bagaimana Ya jaga support aja Kalau posisi hold Divergence itu gak bisa digabung Dengan BDM juga kan Berarti karena Tipe punya streak Jujur sih gak bisa Bisa-bisa gak bisa Sebenarnya Jadi ya Karena gini Banyak divergence terjadi itu Tapi distribusinya jelek Cuma balik lagi Gue sih biasa gini Kalau gue lihat divergence terjadi Tapi akumulasinya Retail-retail semua Gue juga bakal skip Kalau apa masih bisa naik Cuma jarang lah Jadi ya Tetap bakal digabungin Tapi Kalau mau kayak jadi Patokan mati Harus disana Ya enggak Ya still gabungin aja India kan konsiderasinya Kalau mau masuk Ya tinggal masuk Kalau misalnya Turun Breakdown Oke yaudah Sabut Yang penting itu aja Gak ada jaminan Akumulasi bagus itu Bakal naik Gak ada jaminan Divergence itu bakal naik Sama aja sebenarnya Cuma kan gini Bedanya gini Kalau kalian gabungin Divergence Terus kalian ada Akumulasinya bagus Ya itu kan jadi sebuah plus point Oke makin covid untuk masuk Berarti RSI itu fungsi Bersanya untuk detect akum Akum kecil ya Setiap akum integrator deteksi Jadi naik Kecil-kecil Benar Enggak juga RSI itu bukan untuk melihat akum RSI itu untuk melihat momentum Momentumnya itu maksudnya gimana Dari pergerakan sahamnya Contohnya RSI naik itu kan berarti Ada sebuah Pergerakan saham Misalnya di setiap candle ya Di masa candle yang terbentuk Itu pergerakan sahamnya bagaimana Apakah ada yang beli gede Apakah ada yang beli kecil Volumenya bagaimana Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan RSI itu lebih mirip-mirip Sama Perhitungan-perhitungan volume gitu Atau anggapannya kekuatan Dari harga sahamnya gitu lah Nah Tapi kalau untuk ngomong Detect akum ya salah Itu bukan untuk detect akum Detect akum Gak bisa pakai itu Cuma itu untuk melihat pergerakan harga Karena kan sebuah candle terbentuk itu ya Ukuran badan kendalnya Ngekornya kemana Itu kan semua berhubungan sama Pergerakan dari sahamnya Sahamnya di hakanya bagaimana Dan segala macamnya Jadi ya sebenarnya untuk melihat momentum aja Lebih tepatnya Momen dari sebuah sahamnya Momen dari sebuah sahamnya itu bagaimana Sip Ada lagi Kita lihat sih market sih ya Bulan depan bola balik Ya mungkin sana-sana aja Jangan-jangan expect ini bakal naik Kenceng ya susah Gue juga pribadi gak expect terlalu banyak Mungkin lebih ke arah copet Dan Jangan terlalu cinta sama satu saham lah Anggapannya gitu Dan Desember ini sebenarnya sebuah pelajaran yang bagus banget Untuk kalian belajar Kalian lihat bahwa Data histori itu jadi Data histori sebuah saham Itu jadi agak rancu Gak ada yang nyangka sih Desember itu bakal merah Sebenarnya gitu Energi Nah Coba nah Sudah belajar kan Di saya sendiri deh menurut kalian energi ini apa Nah Ini supportnya Lihatlah bentuknya bagaimana Kelihatan kok harusnya Dan apakah menarik Ya harusnya kalian tahu jawabannya Komunik gue ini menarik Nah yang nanya Siapa nih Peter Yonatan Nah coba tanya deh Coba lihat deh Kenapa gue bilang ini menarik Alasannya ada 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 dua alasan Kenapa ini menarik Silahkan PC ke gue Untuk belajar Clownya Risk Dan Ada divergence Itu aja Agro Agro ini Udah gak menarik Kenapa gak menarik Ini kemarin support sideways kan Nah Balik lagi Nah contoh nih nih Ini tadi yang nanya kan Kalau misalnya Exaggerated Bisa break dan ke bawah Ini contohnya nih Contoh jelas nih Naik kan Momentum juga naik Apa Materi naik RS nya juga naik kan Tapi alhasil Breakdown ke bawah Ya sudah Tabut Udah Jangan dipegang lagi Ini 440 di break Udah gak benar narik Berarti Dan anyway Pas ini Gue callnya bukan gara-gara Divergence sih sebenarnya Gue call gara ini Gara-gara ekor ini nih Gue mikir bakal break 460 Ternyata false break Dicoba lagi Gak kuat Habis Jadi ya Sekarang situasinya bagaimana Ya agak kurang menarik Paling ngetes ke bawah sini 402 Kalau 402 di break Ya cabut sih mendingan MMP Ini contoh Exaggerated yang berhasil Sideways Naik Naik Berhasil Tapi ini sebenarnya Sebenarnya bukan Ini call dilihat ya Lebih utamanya Ini karena memang Teknikalnya bagus Ini break resist Cuma memang Gak di dalam pantauan aja Ini break resist Disini juga masih black Ini juga bertahan Ini bagus sebenarnya Bukan karena Divergence sih Ya divergence memang ada Momentumnya juga naik Bagus Cuman Kalau konkursi jahat utama ya Kalau pas lagi dipantau ya Ya ini karena dia break resist Ini break resist Ini juga kencang Itu aja Cuma harusnya gak tebal sih Lotnya PMMP Oke 15M lah Lumayan lah Maksudnya dia naikin sendiri YP Ya lah Gue rasa ada bandaranya ini Dia naikin Cuma overall Emang teknikalnya bagus Bukan karena Divergence Bukan totally Karena Divergence maksudnya Oke 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 Gitu aja deh Untuk hari ini Maksudnya dia naikin sendiri Maksudnya dia naikin sendiri Dib Avengers Dibesu Selamat menikmati